Nah disini petani muda berkarya menggunakan beberapa pupuk untuk pupuk dasarnya dengan luas 80 batak 80 batak cuma cukup 15 karung pupuk organik ya disini suka saya menggunakan pupuk yang full yang full ya dari mulai koinnya ada terusan pupuk kimianya ada KCL SP36 sama Polska semuanya ada disini tuh awalnya suka ada nah dan disitu saya suka menghabiskan 1 juta itu untuk pupuk dasarnya belum lagi dengan musa ya belum lagi dengan musa apalagi belum buat ajir itu akan sangat menguras sekali kepada modal kita apalagi eh memang untuk hasil saya kemarin gini saya tanam capek buahnya Wow modalnya juga lumayan dari tanam 1800 pohon ini saya habis 6 juta ya ternyata saya dikasih harga 10.000 10.000 12.000 itu paling mahal 12.000 sama 15.000 ya tapi sih Alhamdulillah ya cuman eh enggak terlalu wow gitu ya hasilnya cuman dikit tapi Alhamdulillah saya bisa bermodal lagi jadi untuk penanaman cabai ini kita mencoba untuk melakukan eh pengasih memberikan pupuk dasar dengan modal eh nanam cabai yang seprapat modal dari yang biasanya ya dan untuk pupuk yang pertama pupuk dasar kita menggunakan menggunakan kue kambing sama tulisan kue sapi kue ayam petroganik dan juga suburijo nah jadi untuk eh 5 macam ini dari luas 80 batas saya cukup menggunakan 15 karung pupuk dasar dari organik ya nah untuk jadi disini saya sudah melakukan pengadukan nah pengadukan ini diaduk dengan cara yang sangat merata ya biar hasilnya juga bagus biar tanamannya nggak gemblong-gemblong ya jadi disini kita bisa lihat ada beberapa macam nah yang pertama ini petroganik ya ini petroganik nah ini suburijo yang keras gini suburijo tapi dia kalau misalkan udah dibasahi dia akan basah terus ya selagi kita suka menyiram dia akan terus basah dan pupuk organik ini sangat awet sekali tahan lama dua tahun masih kuat saya sudah pernah coba nah yang ketiga ini kue ayam ya Nah itu yang ada bekas eh yang ada itu bekas padi alias apa namanya eh ya pokoknya skam padi ya ini skam padi dan ini nah ini dari campuran kue kambing sama kue sapi jadi ini disini kita tinggal taburkan ya kita tinggal taburkan nah saya akan ngasih contoh gimana cara menaburkannya dan menabur penaburannya harus sangat rata biar bagus dan tanamannya nggak bergemblong-gemblong biar seragam ya biasanya kalau tanamannya mau seragam itu kadang dipengaruhi oleh eh pengadukan pemberian kue ke pemberian pupuk dasar tidak rata dan kadang juga itu benihnya juga tidak rata ya kalau benihnya tidak rata itu bisa menyebabkan ketidak seragaman tanamannya makanya kalau kita semai itu harus bagus harus seragam semua biar seragam nanti panennya barengannya biar nggak bergemblong-gemblong Oke saya sekarang mau melakukan penaburan kue kambing kue sapi kue ayam petroganik subur hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 ooo jadi ini sudah dilakukan pengadukan ya Nah untuk hasilnya teman-teman bisa lihat saja sendiri Nah itu kan Jadi disini walaupun gak terlalu hitam atau gimana Tapi disini pupuknya sudah lengkap Dari mulai koe kambing Sama koe ayam Sama petroganik Sama subur hijau Semuanya sudah lengkap Ini buat yang gak punya modal Atau modalnya dikit ya Jadi nanti kalau kita menanam cabai dengan Menuk modal dikit Nanti pas diberi harga murah Kita tidak akan terlalu sedih ya Biar gak terlalu menguras lah Gak menguras kesedihan Nah jadi kalau kita modalnya kurang Walaupun harganya murah Kita akan tetap mendapatkan Kayak semacam hasil ya Atau juga Lebihnya gitu Lebih uang dari modal ini Karena ini untuk pupuk dasar Untuk penanaman 1.800 pohon Pupuk dasar saya cuma menghabiskan 500 ribu ya Biasanya disini suka saya HP 1 juta Itu untuk pupuk dasar Ini untuk 500 ribu Plus sama pengadukannya Nanti kita bisa suruh Karena ini Saya yang harus mencontohkan Biar teman-teman pada paham ya Nah jadi ini hasilnya Jadi disini sudah sangat lengkap Nah kalau teman-teman ragu Dengan apa yang sudah saya lakukan Teman-teman pantau saja terus Video saya Klik tombol subscribe Sama tekan juga loncengnya Karena ini juga saya pertama kali ya Tapi disini saya sudah yakin Kalau disini Pupuk yang sudah saya belikan ini Sudah sangat lengkap ya Ini organik semua Nah nanti untuk mempercepat pertumbuhan Kita bisa melakukan pengecoran Menggunakan pupuk kimia Dicampur lagi sama kue Kayak semacam kue kambing Kue sapi gitu Atau juga POC ya Oke terima kasih Semoga ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang mau belajar Salam sukses Terima kasih Sampai jumpa